Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Kembali lagi di channel Mechanical Engineering Dimana yang awalnya, tadinya Raja Wulakarta, saya ganti namanya menjadi Mechanical Engineering Baik para saudaraku, para sahabat subscriber Sekarang disini, saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat jendela atau window Nah, saksikan sampai selesai Namun jangan lupa untuk berikan dulu like-nya dan subscribe-nya Agar nanti channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Terima kasih Oke, lanjut saja Langsung kita klik plus disini Lalu saya memilih Matrix Nah, disini sudah ada tampilannya Saya akan membuat sebuah yang namanya Red Stangle Karena kita disini akan membuat sebuah jendela Klik Red Stangle Lalu klikkan di layar Klik Checklist Lalu klik titik 3 di atas Kita masukkan Dimensionnya Lalu kita klikkan lebarnya Sepanjang 120 Klik Checklist Lalu kita masukkan panjangnya Sepanjang 200 Setelah ini, kita buat ketebalan jendelanya Sepanjang 10 saja Kita kasih offset Lalu kita masukkan angka 10 Lalu klik OK Setelah itu klikkan di sisi garis yang akan kita buat offset Disini Setelah ini Kita checklist kembali Lalu kita gunakan yang namanya garis line Kita buat garis line di tengah Seperti ini Tarik ke bawah Nah, setelah itu kita gunakan lagi yang namanya offset Lalu kita kasih ukuran Disini Lalu kita kasih 2,5 Klik OK Lalu kita klikkan di tengah Lalu ke kiri Dan klik ke kanan Ya Kita ulangi teman-teman Ini kita hapus Klik offset Lalu klik OK Lalu kita kasih Klik garis Lalu kita ke kanan Klik garis lagi ke kiri Seperti ini teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita kasih yang namanya garis bantu Yaitu garis line Klikkan di sisi kiri ke kanan Seperti itu Lalu kita buat pegangannya Pegangannya menggunakan circle Diameter Lalu kita klikkan disini Lalu kita kasih 2 Masuk aja Setelah itu Kita boleh klik lingkarannya Lalu kita kasih yang namanya clone Tindahkan ke sisi kiri sebelumnya Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita klik kembali Garisnya Ini sudah jadi teman-teman Jendela 2 dimensinya Kita bisa memberikan ukuran Agar lebih jelas Seperti ini Dan juga kita bisa kasih ukuran kembali Lebarnya Panjangnya Nah seperti ini Ini Nanti bisa kita warnai Namun sebelum diwarnai Saya akan meng-copy dulu Atau meng-clone Nah seperti ini Sudah saya clone Disini Saya akan memberikan warna Warnanya Warna coklat Color 34 Lalu kita klikkan yang namanya Hatch Pilih solid Ya teman-teman Klikkan disini Lalu klikkan lagi Disini Disini Dan disini Maka tampilannya akan menjadi Seperti ini Terus kita Juga bisa Menghapus daerah ini Artinya kita Bukan menghapus Kita men-trim Kita cari trim Maaf Kita cari trim dulu Disini Cari trim Lalu kita klikkan Agar hilang Setelah ini Kita kasih Warna kacanya Warna kacanya Saya menggunakan Color 9 Nah ini Lalu kita kembali Menggunakan Hatch Solid Nah klikkan disini Seperti itu Teman-teman Kalau sudah Kita bisa Menggunakan Kembali Hatch Lalu kita Cari yang namanya Ansi 131 Atau Ansi 32 Begitu ya Kita ubahkan Ansi Ini aja Lalu kita klikkan Di layar Kacanya Ternyata Tidak bisa Nah mungkin Seperti inilah Penampakan Dari Jendela Dua dimensi Nah Ternyata Jendela Jendela Jendela